Intro Pemirsa sinyal melemahnya ekonomi Indonesia akibat resesi global mulai menguat. Hal ini terlihat dari beberapa sektor usaha di Indonesia yang mulai menurunkan produksi dan melakukan efisiensi di segala lini. Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia ACP Bali, Ketut Dharmasyaja, mengatakan mulai terjadi pengurangan volume ekspor terutama produk handicraft dan garment. Tujuan ekspor yang telah terasa penurunannya yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Sementara Jerman dengan ekonomi terbesar di Eropa tahun 2023 diprediksi mengalami kontraksi 0,3% dan inflasi diperkirakan naik menjadi 9,3% pada 2023 dan upah riil per kapita diprediksi mengalami penurunan sehingga berdampak pada daya beli. Sedangkan Amerika Serikat telah lebih dulu melakukan pengetatan ekonomi dengan menaikkan suku bunga acuannya akibat inflasi yang tinggi. Bahkan data terakhir inflasi inti Amerika Serikat naik 6,6%. Penurunan order memang sudah dirasakan sejak awal tahun 2022 dan mulai menurun drastis sejak 2-3 bulan belakangan. Kebanyakan anggota bekerja berdasarkan order yang masuk. Dengan order yang berkurang, produksi juga berkurang dan kondisi itu terjadi sejak awal pandemi. Ini merupakan sinyal bahwa kondisi ekonomi dan dunia usaha pada umumnya belum pulih. Sinyal ini juga harus ditangkap sebagai peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama memitigasi resiko supaya tidak terjadi resesi. Tidak hanya ekspor, sektor pariwisata juga mesti mewaspadai kondisi ini. Pengamat ekonomi Viraguna, Fagus Oka, mengatakan pelaku usaha pariwisata mesti mewaspadai merosotnya kunjungan wisatawan ketika resesi global terjadi. Kondisi itu terjadi seiring tingginya inflasi serta memicu krisis biaya hidup di berbagai negara. Cita Maya Balipos melaporkan